Cara membuat soal di Google Formulir atau Google Form Yang pertama kita siapkan akun email gmail ya gmail.com yang masih aktif dan ada passwordnya Langkah pertama kita buka dulu Google Chrome-nya Kita ketik di sini Google .google.com Kita diminta login Login Nah coba kita masuk dengan email yang baru Saya coba dengan email yang baru ya Misalnya Subhan Maulina Subhan Maulina Subhan Maulina.com Berikutnya Jadi ketik passwordnya Lalu klik berikutnya Nah muncul seperti ini Kita mulai membuat soal dengan cara mengklik ini Ada titik 9 nih di pojok kanan Klik di sini Lalu kita masuk ke drive Drive ya Klik drive Google Drive ini Nah disini ada menu drive saya Ada segitiganya di klik sini Segitiga kecil Lalu kita klik link Kita geser ke Google Formulir Kita geser ke Google Formulir Klik Google Formulir Nanti muncul seperti ini Kita block aja ini misalnya ketik ya close aja ini kalau ada begini ya notifikasi ini bebas aja latihan soal atau ulangan harian boleh, ulangan tengah semester boleh, ujian sekolah boleh apa aja, yang penting latihan soal apa, latihan soal seni budaya kelas 9 nah disini deskripsinya boleh ditulis boleh enggak, ya kalau bisa ditulis caranya ini aja, boleh diulang lagi ini klik di blok, klik kanan copy, pastekan kesini ctrl V atau klik kanan, paste latihan soal seni budaya kelas 9 semester 2020 misalnya sampai sini jelas ya terus, ini ada pertanyaan tanpa judul, klik disini ketik kasih nama siswa nama siswa nah disininya pilihannya jawaban singkat jangan yang lain-lain, kan disini banyak tuh pilihannya tapi kita pilihnya yang jawaban singkat nah, kayak gini ini kita aktifkan ini lampunya supaya nanti memang wajib harus diisi berikutnya klik tambah kita mau nanyain apa lagi nama kelas ya klik tambah dulu tambahkan nah, muncul kayak gini kelas nah, kita ngajar berapa kelas kita ngajar di kelas berapa misalnya kelas 9 nah, ini jangan jawaban singkat kalau 10 kelas 7 kelas 6 kelas 15 kelas 20 kelas boleh tergantung kebutuhan kita ini jangan jawaban singkat tapi drop down nah, drop down pilihannya ya, drop down nah, disini kalau saya misalnya 9 1 ketik lagi 9 2 ketik lagi 9 3 klik lagi 9 4 kebawahin 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 9 10 nah, udah 10 kelas jangan lupa disini dinyalakan lampunya kayak gitu dinyalakan ya ini drop down jangan lupa berikutnya kalau mau nambahin kelas laki perempuan ya saya kira nggak usah ini aja langsung berikutnya token token itu penting ya supaya nanti soal yang kita kirim ke siswa tidak dimainkan oleh orang lain kecuali dia punya token klik tambah lagi disini tambah klik bawah hit ada disini token 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 garis miring password supaya tokennya muncul ini jawab singkat tetap ya disini tuh lampunya dinyalain disini ada titik 3 nih ada titik 3 klik disini nah klik validasi respon klik nah disini ganti dengan text dikasih disini berisi ya text berisi nah kita kasih token atau password diingat ya jangan lupa ABC atau apa terserah ya yang penting bisa diingat nama gurunya boleh nama-nama hari boleh nama binatang boleh kalau saya misalnya gampang ingetinnya ABC 123 berbesar nah disini diisi juga kalau siswa nanti mengisi tokennya salah dia akan berkata apa soalnya kalau dia mengisi tokennya salah tidak bisa mengerjakan soal tidak bisa menuju ke berikutnya disini misalnya token ketikin aja token token kamu token kamu salah hubungi gurumu nah gitu ini udah otomatis kesimpen ya udah otomatis kesimpen nah udah berikutnya berikutnya ini udah cukup tiga pertanyaan ya nama siswa kemudian kelas kemudian token nah untuk menuju soal kita pilih scan nih jadi bagian berikutnya kalau yang atas bagian pertama itu pemukaannya gerbangnya nah kalau ini kita bikin soal klik disini yang tanda gini klik nah seperti ini kemudian disini ketik pilihan 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 ganda di bawahnya pilihlah jawaban yang paling jawaban yang paling benar lalu ditambah lagi tambahkan nah sekarang udah kita mulai membuat soal jangan lupa di desktop kita sudah siapkan soal dari microsoft buat misal soal yang pertama nih caranya kita minimize dulu disini ini kita buka misal ini soalnya nah ini kita klik lagi disini google aktifkan jadi ini harus aktif dua-duanya google aktif ini aktif tinggal klik-klik aja kalau kita klik ini buat yang aktif kalau kita klik ini internet yang aktif klik disini ini di blok soalnya ini klik kanan copy copy kemana copy ke sini bukannya klik google formnya yang ini nah ya klik kanan paste nah disini ada nomornya nomornya harus dibuang caranya di blok dari huruf G ke kiri delete klik tombol delete nah gitu kenapa gak usah pake nomor karena nomornya nanti akan diacak oleh aplikasi ini berikutnya ini ada apa ini ada pilihannya ada pilihan ini kan pilihan ada empat nih ini ABCD nya harus kita hapus dulu di blok dulu disini klik disini ya disini nih yang kita numbering ini jangan lupa di home ini ya home ini di blok dulu ABCD nya harus hilang di klik disini non pilih non nah kayak gitu tuh non lalu klik klik kanan copy lalu kita klik lagi disini nah taruh disini klik kanan paste atau ctrl v p ya tv tv ctrl v atau klik kanan paste kayak gini terus disini jangan lupa kita setting dulu ya jangan lupa ini kan belum jadi quiz harus kita ubah jadi quiz caranya disini kita katasin ada tanda gerigi ya di atas kita klik geriginya segitiga ini klik disini ini ada umum ya nah ini di checklist aja ya umumnya di checklist batasi ke satu tanggapan jadi siswa hanya sekali mengerjakan kalau dia sudah satu kali mengerjakan udah gak bisa lagi kecuali dia ganti hp hp emaknya bisa dua kali yang penting kalau beda hp bisa lalu klik presentasi presentasi di presentasi ini kita klik acak pertanyaan jadi soalnya nanti akan diacak berikutnya quiz kita klik quiz ini lampunya dihidupkan lampunya dihidupkan nah kayak gini tuh kita bawahin dikit ini biarin harus terpilih segera setelah setiap pengiriman biar cepet pertanyaan tak terjawab boleh di ini jawaban yang benar jangan jangan di checklist dimatiin kalau ini di checklist siswa bener semua ntar isinya 100% karena jawabannya dikasih tau nilai poinnya biarin disini ya pertanyaan tak terjawab kalau dia mengerjakan soal ada 20 tiba-tiba ada 2 soal yang belum dikerjakan nanti aplikasi ngasih tau ya kalau enggak ini diilangin juga boleh ya klik simpan nah kalau sudah diubah menjadi quiz ini ini sekarang sudah muncul ini kunci jawaban nah gambar plora yang menuangkan titik-titik sebagai pembentuk gelap terang disebut dengan teknik poin tilis jawabannya kita klik dulu kunci jawaban jadi sebelum ini kita pilih jadi maksudnya ini harus kita pilih jawaban yang benar yang mana kita klik kunci jawaban nah poin tilis terus skornya kalau misalnya soal 20 kita kasih 5 biar kali 100 kali 5 kan 100 kalau soal 25 ininya 4 kalau soalnya 50 ininya 2 kalau soalnya 100 ininya 1 nah ini kita berarti cukup 5 aja ya 5 5 soal 5 soal itu ya disini 20 bisa di blok 20 klik selesai ini jangan lupa diaktifin ini tuh soal kedua klik tambah ini ada nih tambah sini klik soal kedua disini kita klik lagi gambar Microsoft kita acak aja soal yang mana kira-kira yang ini misalnya klik kanan copy di blok ya klik kanan copy klik disini ctrl V ini nomornya harus dibuang di blok dari ungkap V nah delete berikutnya adalah kunci jawabannya ini di blok ABCD harus dibuang dengan cara ini di blok dulu klik disini segitiga kecil lalu klik non nah dihilangkan klik kanan copy kita kemari lalu kesini klik kanan paste tuh program aplikasi yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi adalah nah jawabannya adalah Adobe Photoshop supaya bisa kepilih kliknya ini dulu kunci jawaban kunci jawaban Adobe Photoshop klik disini kemudian disini poinnya adalah 20 lalu klik selesai ini diaktifin berikutnya berikutnya ini ada tambah lagi untuk soal yang ketiga klik disini kita buka lagi Microsoft yang ada soalnya ini di blok klik kanan copy kita buka lagi wordnya lalu ctrl p atau klik kanan paste nomornya diganti di blok dulu DLR ini loh opsinya jawabannya ini disini di blok dulu semua ABCD BCD nya di hapus dengan cara gini segitiga kecilnya di klik pilihnya non lalu klik kanan disini klik kanan copy copy kemana copy ke tempat yang tadi disini di blok ya klik kanan paste nah itu langsung jawaban patung yang merupakan retiruan dari bentuk alam adalah patung non figuratif patung abstrak patung imaginatif patung figuratif nah ini berarti jawaban yang ini ini gak bisa di klik nih kecuali kita mengklik kunci jawaban jawabannya harus ini klik kunci jawaban dulu baru patung figuratif ininya 20 lalu klik selesai ininya diaktifin lampunya berikutnya soal yang keempat klik disini berikutnya buka lagi dari microsoft word soalnya misalnya ini klik kanan copy jangan lupa di blok tadi klik kanan paste nomornya di blok di blok delete klik disini di blok kunci jawabannya di blok kemudian ABCD nya harus di hapus dengan cara klik segitiganya klik non di blok klik kanan copy klik disini klik disini klik kanan paste kemudian kunci jawabannya bahan yang bisa digunakan untuk membuat poster di atas kain adalah cat akrilik pencil warnak rayon penjawabannya cat akrilik kunci jawaban di klik kunci jawaban klik cat akrilik ini jawabannya benar ya poinnya dikasih 20 ingat ya kalau soalnya ada 10 berarti poinnya 10 kalau soalnya 25 poinnya 4 klik selesai ini diaktifin lampunya klik tanda tambah kemeri ini soal yang kelima ya nah ini dah soal soalnya mudah-mudah aja dah ini klik kanan copy klik kanan paste delete ini di block non klik kanan copy ctrl v atau klik kanan paste menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama disebut menyanyikan melodi pokok bersama-sama disebut paduan suara unisono solo vokal vokal group menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama disebut paduan suara paduan suara kunci jawaban nah misalnya jawabannya ini kita kasih 20 lalu kita klik selesai ini kita aktifkan ini udah sudah jadi sudah jadi soalnya ada 5 5 soal ini kita lihat kita hitung 1 2 3 4 5 nah terus kita lihat dulu hasilnya kita lihat hasilnya ini ada gambar mata kita lihat gimana sih bener gak nah kayak gini tuh ya ntar ada kelas dia pilih tokennya apa nama siswanya apa lalu klik berikutnya lalu kita klik lagi disini ya ini tadi kan gini tuh formulir tanpa terus bagaimana kita mau ngirim file nya supaya diterima oleh siswa ini ada klik kirim klik kirim nah kita klik yang ini nih ada gambar link gambar rantai klik disini lalu pendek ini kan panjang nih alamatnya kepanjangan kita pendekin disini klik disini ya nah dia pendek lalu kita klik salin salin nah kita buka halaman baru nih di google chrome klik disini tambahnya nah kliknya apa bitly kita boleh dipendekin boleh enggak ya kalau misalnya mau dipendekin lagi bisa bit titik ly padahal tadi udah pendek ya kalau masih panjang boleh kita pendekin tapi kita pengen tau bagaimana cara memendekin di bitly enter nah ada yang disini ada yang dibawah tuh kebawahin tuh pasta kesitu ya kalau saya disini create kalau pasta kesini cukup panjang ya pendekin nah jadi pendek nih hasilnya kayak gini begitu di klik create jadi kayak gini klik copy supaya kita punya link untuk diberikan ke siswa bisa kita gunakan microsoft word dulu boleh nah gue biar simpen disini simpen link ctrl v kasih tanda link soal untuk siswa gitu kita jangan lupa disimpen file save as link soal ada dimana di desktop misalnya ya save kita minimize lagi kita close ini nah kita kesini lagi formulir tanpa judul ini alamat sudah udah udah siap ya udah diberikan udah siap diberikan ke siswa nah terus ini kan masih ada formulir tanpa judul ini aja nih bunyi ini nih kita block disini lalu kita klik aja disini tuh langsung ya jadi jangan sampai tanpa judul kemudian nanti kalau siswa mengerjakan hasilnya bagaimana hasilnya bisa lihat disini klik respon klik respon ya klik respon nah ini kan belum ada satu tanggapan belum ada belum ada siswa yang mengerjakan ini kita bisa klik disini nih membuat spreadsheet klik disini klik kalau baru-baru ini klik buat klik buat tunggu nanti dalam bentuk spreadsheet atau excel nah kayak gini karena belum ada siswa yang mengerjakan makanya dia masih kosong nah ini harus boleh dibagikan boleh tidak ini kan panjang banget nih alamatnya nih ya di block ini alamatnya di block klik kanan copy tadi ke bitly ke bitly ini kita close dulu klik create kita ctrl V lalu kita klik create nah jadi pendek tuh dia ini yang ini ini sama kita klik copy copy kemana ke word yang tadi aja yang tadi ini catatan ini nih link hasil hasil kerja siswa enter mana linknya ctrl V enter nah ini nih yang nanti kalau kita klik di apa itu di internet dia akan membuat sebuah file excel file excel yang hasil pekerjaan siswa ini kita close dulu ini yang tadi nah ini ya ini kan belum ada tanggapan coba kita kita ini ya kita kita ini kita coba tadi kan masih kosong klik disini tanda mata kita pilih kelas misalnya 91 nama siswa samson betawi kemudian passwordnya tadi abc123 klik berikutnya nah kalau ngetik passwordnya salah nanti keluar anjuran hubungi gurunya nah ini soal ternyata itu didiacak bahan yang bisa digunakan untuk membuat poster di atas kain adalah cat akrilik berikutnya menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama paduan suara misalnya program aplikasi yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi ini misalnya photoshop ini contoh aja ya patung mengumpulkan tiruan dari bentuk alam patung figuratif gambar flora yang menuangkan titik-titik sebagai pembentuk gelap terang disebut pointy list lalu kita klik kirim nah lihat skor siswa lihat skor nah siswa dapet 100 nah dapet 100 kalau perlu siswa suruh foto nih atau screenshot ya biar digirang gitu nah sekarang kita lihat nih hasil di sini latihan soal yang dalam bentuk itu tadi tuh sekarang sudah ada kan samson samson betawi kalau siswa ada 200 200 ada di sini ini misalnya tinggah cek 91 3 orang ada 92 94 95 ada waktunya jam berapa hari apa menit keberapa dia mengerjakan dan seterusnya ini jawabannya ada semua di sini demikian cara membuat soal menggunakan google formulir selamat mencoba